Intro Halo Sobat Deputanam.com Kembali bersama Jeku Iqbal Rezadini Slash pukul 12 waktu Indonesia Barat Kami telah mempersiapkan 3 berita terkini untuk Anda Diawali dengan berita Bogor Menarik peredaran apel berbakteri dari pasaran Setelah Kementerian Perdagangan mengeluarkan instruksi Agar pemerintah daerah menarik Apel berbakteri dari pasaran Hal itu benar-benar menjadi perhatian serius Khususnya di Kota Bogor Dimana pemerintah Kota Bogor Dalam waktu dekat akan menyita Semua apel impor asal Amerika Yang mengandung bakteri berbahaya Diakui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor Bambang Budiarto Beliau mengatakan bahwa setelah Mendapat instruksi dari Kemendagri Pihaknya segera akan melakukan penarikan Apel beracun itu dari pasaran Selain itu, pihaknya juga Akan berkoordinasi dengan pihak terkait Seperti Dinas Kesehatan Satpol PP dan Kepolisian Untuk melakukan penyitaan Dari supermarket dan pedagang Yang ada di Kota Bogor Dari jenis apel yang beredar Kata Bambang Kebanyakan yang dijual di Kota Bogor Adalah apel jenis Washington Dan apel grainy Dirinya mengaku untuk apel gala sendiri Disinyalir ada Namun tidak terlalu banyak jumlahnya Bambang juga menjelaskan Seusai penarikan dari pasaran Pihaknya juga akan melakukan pengawasan Ke setiap supermarket dan para pedagang Agar tidak ada penjual yang tidak nakal Dengan menjual kembali apel yang sudah dilarang tersebut Baik SobatLiputanon.com Kita beranjak ke berita kedua Terkait Presiden Jokowi Yang ternyata tidak menggunakan sosial media Facebook dan Twitter Semenjak beliau menjadi Presiden Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto Mengungkapkan Sejak menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia Presiden Jokowi tidak menggunakan akun media sosialnya Baik Facebook maupun Twitter Padahal akun Facebook Jokowi Selama ini kerap menuliskan hal-hal terkait isu yang sedang berkembang Menurutnya selama ini Twitter maupun Facebook tersebut Dikelola tim pemenangan Jokowi pada saat Pilpres lalu Dan selama menjadi Presiden Jokowi tidak menggunakan akun media sosial apapun Termasuk Facebook dan Twitter Yang telah diberi tanda verified Pas cat terpilih sebagai Presiden Pihaknya telah meminta kepada pengelola akun tersebut Untuk menyerahkannya kepada pihak istana Rencananya akun media sosial tersebut Akan dikelola atas pengawasan pihak istana Lalu bagaimana dengan tulisan-tulisan di akun media sosial tersebut Yang sering dikutip media dan diikuti oleh jutaan pengikutnya Andi menyatakan Jokowi tidak mempermasalahkan hal tersebut Menurutnya selama keberadaan akun-akun tersebut Sejauh ini tidak merugikan Presiden Pihak istana tidak akan mempermasalahkan beredarnya akun tersebut Ia pun meminta masyarakat dan media Tidak perlu mempermasalahkannya pula Baik SobatLiputanam.com Kita beranjak ke berita ketiga Terkait Pulau Enggano Bengkulu Yang telah dipersiapkan sebagai pengganti Pulau Nusa Kambangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu telah menyiapkan salah satu pulau terluar Di pantai barat Sumatera yang berada di perairan Samudera Hindia Yaitu Pulau Enggano yang akan dijadikan lokasi penjara Seperti Pulau Nusa Kambangan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi mengatakan Posisi Pulau Enggano yang berada sangat jauh di tengah Samudera Sangat memungkinkan jika dijadikan penjara bagi para penjahat kelas kakak Letak Pulau Enggano yang sangat jauh di tengah Samudera Dan dekat dengan Australia, kata Imron Membuat orang sering salah sangka Mereka menirai itu adalah Pulau Christmas Yang sering dijadikan tempat para pencari suaka Pulau Enggano sendiri tercatat sebagai pulau terluar Indonesia Di bagian barat dengan wilayah seluas 400,6 km persegi Yang berada pada koordinat 05 derajat 2321 lintang selatan 102 derajat 2440 bujur timur Pulau Enggano secara administratif merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara Dengan memiliki enam desa yaitu Bajarsari, Meok, Apohu, Malakoni, Kana, dan Kahyapu Dengan jumlah penduduk yang kurang lebih terdiri dari 600 kepala keluarga Menurut Imron, kondisi para narapidana yang ada di Lembaga Permasyarakatan Arga Makmur Bengkulu Utara saat ini sudah mengkhawatirkan dan melebihi kapasitas Sebab di Lembaga Permasyarakatan tersebut menampung para napi dan tahanan di tiga kabupaten Selain Bengkulu Utara juga datang dari Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Tengah Keduanya adalah Kabupaten Pemekaran dari Bengkulu Utara Yang sudah 11 tahun dimekarkan dan belum memiliki Lembaga Permasyarakatan Baik SobatLiputanam.com, demikian atas informasi yang telah kami berikan untuk siang ini Tetap update untuk berita-berita terkini di Newslice dalam waktu 3 jam ke depan Saya Jekwek Bareza, sampai jumpa Terima kasih